Shalom, apa kabar ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kiranya kita tetap sehat, tetap semangat Kita tetap boleh penuh sukacita melangkah menjalani kehidupan sehari-hari Kita akan mendengarkan kembali Sabda Tuhan pagi hari Di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu Bimbinglah kami dengan roh kudus Agar kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan Yang akan kami baca dan akan kami dengarkan Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman untuk kami melangkah Firman-Mu menerangi jalan kami Membimbing menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran Inilah kami anak-anak-Mu Bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengar Amin Bacaran Alkitab terambil dari kisah para rasul pasal 4 Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang mengatakan Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri Manakah yang benar di hadapan Allah Taat kepada kamu atau taat kepada Allah Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu Sudah lebih dari 40 tahun umurnya Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari Terpujilah Tuhan Yesus Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Petrus dan Yohanes harus mempertanggungjawabkan Mujizat penyembuhan yang mereka lakukan atas kuasa roh kudus kepada Seorang yang lumpuh dari sejak lahirnya Petrus dan Yohanes harus mempertanggungjawabkan itu Di depan mahkamah agama Dan tentu saja mereka berdua harus menyampaikan pertanggungjawabkan itu Di bawah tekanan dan ancaman Namun kita tahu bersama kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari pasal 4 Rasul Petrus dan Yohanes tidak takut pada tekanan dan ancaman itu Ketika mereka ditanya dengan kuasa apa mereka menyembuhkan Orang yang lumpuh dari sejak lahirnya Petrus dan Yohanes dengan tegas mengatakan Bahwa mereka menyembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus Mereka terus bersaksi tentang Tuhan Yesus Dan dengan demikian Tua-tua Yahudi dan juga para pemuka agama Yahudi Orang-orang Yahudi Tidak sanggup, tidak mampu Untuk menekan Rasul Petrus dan Yohanes Mereka tidak bisa Menghalangi Petrus dan Yohanes untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Sehingga mereka akhirnya Berusaha untuk membungkam mulut Petrus dan Yohanes Mereka menegaskan Agar Petrus dan Yohanes Tidak lagi bersaksi Berbicara atau mengajar dalam nama Yesus Itu perintah Dari tua-tua Yahudi Dari anggota mahkamah agama Dan juga tentu Pemuka-pemuka agama Yahudi Mereka dibungkam Oleh mahkamah agama Tetapi Kita lihat Dalam bacaan kita Petrus dan Yohanes menegaskan Bahwa Mereka Harus terus berbicara Tentang Tuhan Yesus Mereka harus bersaksi terus tentang Tuhan Yesus Walaupun dilarang mereka Tetap akan Menyaksikan Dan memberitakan Tentang Tuhan Yesus Keduanya berkomitmen Untuk Tetap Taat Dan setia Pada Allah Mereka Memilih Untuk tetap Taat Setia Kepada Allah Daripada Kepada Para pemimpin Agama-agama Pemimpin Yahudi Dan pemuka agama Yahudi Ibu bapak dan Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Disini kita lihat Bahwa Petrus dan Yohanes Tidak gentar Walaupun mereka Diancam Walaupun mereka Berusaha untuk Dibungkam Mereka Terus Bersaksi Memberitakan Tentang Tuhan Yesus Mereka Lebih memilih Untuk Taat Dan Patuh Serta setia Kepada Kepada Allah Dibanding Kepada Para Pemuka Agama Dan juga Para tua-tua Yahudi Ibu bapak dan Saudara Di pagi hari ini Kita diingatkan Untuk Kita Hidup Taat Dan setia Kepada Allah Walaupun Mungkin Banyak Tantangan Banyak Perkumulan Yang kita Alami Sebagai Orang Yang beriman Kepada Tuhan Yesus Kita Tidak Boleh Menyerah Kalaupun Kita Diancam Diteror Sehubungan Dengan Iman Kita Kepada Tuhan Yesus Kita Tidak Boleh Takut Kita Harus Terus Bersaksi Tentang Tuhan Yesus Kita Tidak Tidak Boleh Malu Menunjukkan Identitas Kita Integritas Kita Sebagai Orang-orang Yang beriman Kepada Tuhan Yesus Kita Harus Terus Bersaksi Mengajar Tentang Tuhan Yesus Kita Terus Bersaksi Berbicara Dan Mengajar Dalam Nama Yesus Sehingga Banyak Orang Pada Akhirnya Mereka Tahu Bahwa Yesus Kristus Yang Kita Sembah Bukan Hanya Nabi Tapi Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Mesias Yang Menyelamatkan Dunia Jadi Mari Terus Bersaksi Tentang Kristus Jangan Ragu Jangan Takut Walaupun Mungkin Kita Menghadapi Ancaman Tantangan Kita Terus Memberitakan Tentang Tuhan Yesus Yang Telah Mati Yang Telah Bangkit Dan Telah Menyelamatkan Kita Selamat Menjalani Hidup Di Tengah Keluarga Kereja Dan Masyarakat Terus Bersaksi Tentang Tuhan Yesus Sehingga Kristus Yesus Dimuliakan Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Terima kasih Karena Kami Sudah Mendengarkan Firman Mu Biarlah Kami Boleh Meneladani Petrus Dan Yohanes Yang Walaupun Diancam Ditekan Dan Hendak Dibungkam Namun Mereka Tetap Teguh Kokoh Untuk Taat Dan Setia Kepada Allah Dan Mereka Terus Berbicara Mengajar Dalam Nama Yesus Mereka Terus Memuliakan Nama Tuhan Yesus Biarlah Itu Menjadi Teladan Bagi Kami Kami Boleh Terus Memberitakan Tentang Tuhan Yesus Yang Telah Mati Dan Telah Bangkit Dan Telah Menyelamatkan Kami Biarlah Itu Kami Beritakan Lewat Sikap Perilaku Hidup Kami Lewat Tutur Kata Kami Baik Di Tengah Keluarga Gereja Dan Masyarakat Biarlah Kiranya Kristus Dimuliakan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Kami Hendak Menjalani Aktivitas Hari Ini Kiranya Tuhan Bersama Kami Tuhan Menuntun Memimpin Kami Kuatkan Kami Dalam Menghadapi Perkumulan Dan Khususnya Di Tengah Pandemi COVID-19 Tuhan Berikan Ketegaran Semangat Hidup Untuk Kami Tetap Melangkah Menjalani Hidup Kami Tetap Bersaksi Di Tengah Pandemi COVID-19 Kami Tidak Takut Kami Tetap Memberitakan Tentang Tuhan Yesus Inilah Doa Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Yang Juru Selamat Kami Kami Berdoa Amin Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Kami